Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis ingin bahas soal beli online Sampai sekarang ada ya yang belum pernah beli online Ya memang kadang menakutkan ya Karena ya susahlah kita protes gitu Cuma sekarang karena platform penjualan online itu sudah makin mapan Maka yang nggak sip-sip gitu sudah mulai menghilang Tapi ya tetap masih ada resiko Resiko ya Karena ya bagaimanapun juga kadang barang yang kita beli itu langka Sehingga yang jual jarang sudah begitu susah Platform online yang termasuk laris ya Facebook itu laris ya Kalau Facebook itu biasanya Mintanya pasti COD Entah itu selak beluknya gimana yang pengalaman jualan Apa Apes yang pembeli juga apes ya Mestinya ada lah ya Tapi penulis mau bahas yang online Yang beli kayak di Tokopedia Shopee, Bukalapak, JDID Apalagi Lazada Tanya yang penulis cuma punya dua tempat untuk jual Eh tiga tempat sih Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia Entah mengapa kalau yang di Bukalapak sekarang jadi makin sepi ya Tidak tahu ya Tempat jualan yang paling rame itu Yang di Tokopedia Jadi lebih banyak pilihan di Tokopedia daripada di Shopee Tapi Beberapa juga Sedihannya cuma ada di Shopee dan nggak ada di Tokopedia Yang jadi faktor penentu Toko online rame atau nggak itu rasanya adalah search engine yang konsisten gitu loh Kita misalnya nyari Apa jenengnya Lampu biru ya Harusnya cuma yang lampu dan yang warnanya biru aja yang muncul Tapi kadang yang misalnya bunga biru Baju biru juga ikut muncul Itu nggak ngerti lah penulis Sama yang codingnya ya Mengapa kok sampai seperti itu Masa yang nggak ngerti Kalau orang itu nyari Itu biasanya adalah A-N ya A-N-D Dan Bahasa Indonesia nya Kalau bahasa matematikanya atau Eh sorry Bahasa matematikanya juga dan ya Interseksi Bukan atau ya Kalau atau Terserah Yang salah satu boleh Jadi Harusnya Dan Ini Dalamnya Mantap ya Biap Itu ya Yang jadi Poin utama Search engine nya lah Harus yang Sang genar lah Oh aku nyari Tujuannya adalah ini Yang punya sifat ini Yang punya sifat ini Tapi kok Yang salah satu netok muncul ya Soalnya gitu Sulas Susah ya Kalau Eh Part otomotif juga kadang susah Misalnya kayak Apa Ini Kita ngomong soal Search engine ya C Kalau yang search engine Yang Genar ya Tokopedia dan Shopee itu Kenar Kalau Bukalapak Enggak Lazada Enggak GDID Enggak Penulis Coba Lain lagi Entah Apakah Nanti Tapi ya Se Bagus Bagusnya Se Hebat-hebatnya Search engine Masih tetap terbatas Yang satu Karena Ya Ketidak Ketidak Kompakan Antara Penjual Dan Pembeli Contohnya lah ini N Max Yamaha itu kan ngasih nama roto aneh-aneh ya N minus Max Nyoba nyari Misalnya ya Nyari Oppos yang gampang Dijamin pasti Cocoknya Untuk N Max Misalnya Nyari Itu ya Opposnya Opposnya Oppos yang enak ya Yang banyak dipakai Gitu Murah Tapi spesifik untuk N Max Terus Tempat plat nomor lah ya Itunya Apa Aksesori plat nomor atau Terus Tutup radiator lah Tutup radiator Kalau Kita pakai Kata kuncinya N Minus Max Terus Cover radiator Itu Kita Kadang gak nemu Ya Gak nemu Ya Karena Masalahnya Itu N minus Max Itu Gak teregister di search engine Kalau misalnya pingin yang Apa Pas Harus N tanpa minusnya N Max Langsung N M A X Baru ketemu Kayak penulis waktu nyari Apa Blok silinder ya Penulis menjumpai sulit ya Cari yang liner besi Cari blok besi Gitu Nemu Tapi kalau nyari silinder besi Kadang salah Ngarah gitu loh Jadi Antara penjual satu dengan yang lain Gak ada kesepakatan Menyebut barang ini Namanya apa Ada kayak ring piston Itu ada yang nyebut seher juga Gak ada kesepakatan Karena gak ada kesepakatan itu search engine nya jadi bingung Jadi antara seher Seher sendiri Biston Apa sorry Silinder Silinder sendiri Cari yang untuk bore up Pun Kadang sulit juga Mungkin kita Pengen cari silinder bore up Kadang gak nemu Tapi kita Cari pakai kata bore up Jok nemu Itu cuma satu contoh Yang lebih Ribet lagi Soal oli 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 itu namanya kan Kayak oli total Ya Itu nama Namanya sangat General sekali ya Kita cari kata total Wah kena kemana-mana Kita harus mencantumkan kata-kata oli 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 total Baru Agak Akurat Tapi ya Kadang masih itu yang saya duga Apalagi kalau Olinya Namanya Kepakai oleh Nama Modelnya oli lain Contohnya ya Mobil One Nyari oli Mobil Super Ya Kalau Mobil One Kadang Bisa larinya Ngarah ya Tepat ya Tapi kalau Mobil Super Uwes Soro banget ya Nyari mobil Super Yang ketemu Yang muncul Oli Mobil Meseran Super Atau Apa Super Atau Apalagi Super Gitu Ya karena Repot ya Jadi orang itu nyari Dari nama Jadi sangat penting sekali Nama Barang itu Dalam Menentukan Apa Kita bisa nemu Atau enggak Penulis Nyari-nyari only Online Wah Harus pakai trik-trik Tertentu lah Apalagi kalau soal kekentalan Misalnya ya Penulis mau cari oli Yang kekentalannya 20W50 Kadang Nemu ya Tapi sak Wirang-wirang Ya Yang enggak relevan Pun masuk Pengen merek Misalnya total Wah Soro banget Misalnya penulis enggak tahu kekentalannya Misalnya kan karena Misalnya untuk kekentalan 50 Kan ada yang 20W50 Ada yang 15W50 Wah Itu Suatu Tantangan tersendiri Ya Nyari oli yang belakangnya 50 Wah Baris Kayak Waktu nyari Amsoil Itu Rotok-soro Wisan Amsoil Signature Kenulis enggak tahu awalnya depan apa ini 5W50 10W50 0W50 15W50 15W50 Yang mana Huntingnya harus cukup lama Dan kalau di HP Alah Gak olu Tapi masalahnya apa Kalau enggak di HP Enggak ada bonus Enggak ada apa Gitu Bonus ongkos kirim Bonus ongkos kirim Gratis Gratis ongkos kirim Ya bonus-bonus lain Biasanya munculnya di HP Tapi nyarinya enak Pakai komputer Ya dulu pernah ada sih Eee Toko online yang Anuh Eee Enggak ngerti kebutuhannya Apa Yang mau beli Website Apa Eee Komputernya Yang Websitenya Lewat browser itu Minim sekali fiturnya Gila dibanding dengan pakai HP Tapi pakai di HP Banyak yang gak fungsi Wah itu wis Repot itu wis Pakai komputer dibatasi Pakai HP juga Dibatasi Wah wis Pengalaman penulis pakai Shopee dulu ya Kalau sekarang Eee Mau yang di komputer Mau yang di HP Masih tetap ada satu hal yang Sangat bikin jengkel ya Warna Warna tulisan dulu Kenapa anjay pakai abu-abu Sulit bacanya Apalagi kalau di HP HPnya kecil Wah samit-amit Apalagi kalau pas Panas apa siang-siang HP ini kurang api gitu ya Gak bisa Dibuat jelas waktu siang Wah wis Setengah mati baca tuh bisa Mustahil lah wis Saya pikir ya Kenapa kok Bagian yang penting-penting Warnanya abu-abu Sulit dibaca Mungkin itu Wah ngetrend itu Bagus itu Keren tuh Wah Itu tujuannya Ngapain bagus-bagus Kalau gak bisa dimanfaatkan Ya Apa ya Itu ya Masalah kendala-kendalanya Kalau beli online Itu ya Itu masih awal-awal Yang masih soal hubungannya dengan Menyari barangnya Dengan Apa Menentukan barangnya Nah kalau sudah mau beli betulan Muncul masalah baru Penulis itu kalau Mau cari barang pasti refleks ya Cari yang paling murah Cari yang Harganya Anu ya Termurah tuh Terus di patasi Berasalahan harga gitu Ya harapannya bisa dapat barang paling murah Tapi ya Satu Soal Soal Asli palsu Nah ini Kalau asli palsu ini Terutama soal Apa ya Barang-barang yang sulit Diketahui Asli palsunya Tapi Sering butuh Orang butuh Yang paling penulis ngeri itu ya Oli Oli ya Oli Apalagi Apalagi Apa yang jualan itu Foto nya Mesti copas Copy paste Gak pernah posting foto sendiri Apalagi 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 Kalau sudah copas itu Kalo sudah copas itu Apa Meriksa barangnya Ini asli Tenggak Repot Makanya kadang Ya penulis ya Kalau sudah Soal oli Penulis cueki Website Lapak-lapak yang Tunjukkan foto Hasil copy paste penulis tarik yang fotonya foto beneran karena kadang foto yang fotonya copy paste gitu seringnya cuma orang apa dropshipper yang lupa update harga yang saking barangnya saking banyaknya barangnya ya sampai enggak terkendali semua jadi kadang gitu harga murah sak murah-murahi tapi ternyata bapak orangnya lupa ngabit harga ditolak kan sepel ditolak itu nolaknya kadang ya nunggu minggu sampai satu minggu baru ditolak wajib kurang ajar itu mau protes gimana mau ngasih reputasi jelek juga nggak bisa karena kita nggak tahu beli barangnya toko online itu nggak ngasih kesempatan kita untuk ngomentari yang belum pernah kita beli ya eh eh angin dan lagi enggak ada alasan untuk 0100 ya jadi cuma sekali itu aja nah itu loh reputus kalau sudah ketemu dropshipper ya tapi kadang mau nggak mau kita harus terpaksa penulis yang paling jengkel yang terakhir ini beli kamera ya webcamnya ada yang model bagus yang apa kamera tok nggak ada micnya harga sekitar 70-90 ribu penulis cari yang harganya enggak paling murah soalnya paling murah enggak enak beli eh batal uang kembali dalam ya waktu butuh waktu kan terus beli lagi eh batal lagi beli lagi eh batal lagi sampai berapa kali sampai empat kali lho batal sudah cari barang paling murah nggak laku bisa eh batal semua lagi terus terakhir itu ada yang menulis Oh silahkan pesan aja barang ready tinggal order tinggal pilih modelnya yang mana woi tadi ya di bilang ready seneng ya tapi anehnya kok kenapa kok ada pilih model ya itu soalnya penulis beli barang yang enggak perlu milih model ya usitu tok ya wispus penulis tanya loh kok harus pilih model ini beneran tak barangnya ada gitu ya tak tanya dia nggak jawab lama setelah sehari dia menjawab lagi maaf enggak ternyata barangnya nggak ada lagi kosong gitu loh barang nggak ada dia bilang ada menjengkelkan sekali itu ya entah itu metodenya gimana dia beli barang dimana kali ya dia beli barang di apa toko online lain terus toko online lainnya juga lagi pas nggak ada terus dia tanya lagi yang lain ternyata nggak ada juga akan repot itu kayaknya dia drop shipper bikin jengkel drop shipper itu karena ya pernah penulis beli suspensi mikirnya Oh di sekitar sini aja beli sekitar Sidoarjo biar kirimai cepet ya lapaknya lapak Sidoarjo penulis belilah suspensi harganya termasuk wajar ya karena kalau ngirim dari Jakarta ada ongkos kirim dan harganya itu sudah termasuk ongkos kirim begitu ditanya eh ternyata harganya nelaik dari harga yang di lapaknya dinaikkan harganya kasih link baru lagi padahal di lapaknya karena dia ada harga yang lebih murah terus penulis eh nggak apa-apa yang penting deket ternyata ya penulis tujuannya biar deket itu nyampainya sehari atau maksimal dua hari itu dari Jakarta ternyata belinya ternyata dia itu cuma drop shipper selain itu dia juga ya dia nggak akan bisa mengendalikan kualitas dari barang yang dibeli karena ternyata barang yang dibeli itu jelek ya guys nggak ngerti lah penulis itu ya drop shipper drop shipper gini yang bikin ngeri harga ya harga oli bisa sampai satu juta para yang kan itu ya harga oli satu juta padahal ya normalnya berapa kayaknya ada aja ya orang yang Oh ini harganya termasuk normal nih harga oli meseran super satu juta Oh normal ini beli ah gitu ya kayaknya mereka memanfaatkan seperti itu dan mungkin saja sudah ada yang eh beneran beli oli dengan harga segitu Hai harganya luar biasa dan ini juga ya eh soal barang palsu Hai penulis enggak tahu yang model lain-lain gimana membedakan asli dan palsu gimana karena kadang eh eh penulis pernah beli kacamata modelnya enggak persis enggak sama dengan yang di foto itu repot kalau itu ya culek banget asli nih yang di foto komporen Hai bajakane ya tapi ya harganya segitu masalah dia nggak posting foto aslinya ya repot ke barang-barang yang murah Hai nah kalau oli oli kan harganya mahal repotnya ya beli yang 300 ribu pun nggak dijamin dapat asli lu ya misalnya kita beli yang apa motul gitu motul 300 V karena hal kita misalnya berpikir Oh barangkali kalau kita beli yang mahal itu bagus kita beli yang harganya 500 ribu apa dijamin asli enggak penulis pernah lihat ya Hai asli ini barangnya ini dilihatkan foto pakai foto beneran dia enggak pakai foto generik gitu ya enggak pakai foto copy paste penulis lihat penulis Zoom loh kok nomor serinya sama ya nomor batchnya itu sama antara botol satu dengan yang lain kan enggak mungkin itu oli asli Oh ya wes gitu aja Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh